Saudara, apa saja perhelatan olahraga yang tempat melibatkan atlet dari Israel? Kita akan bergabung juga karena ada rekan Rworo Windrati akan menjelaskan terkait dengan perhelatan akbar yang pernah diselenggarakan di Indonesia. Rworo, silakan laporan. Makasih Juno. Saudara, ini polemik penolakan kepersertaan Israel dalam ajang Pela Dunia U20 2023 ini kemudian masih menulai polemik. Diduga berbuntut panjang dan sikap FIFA yang akhirnya membatalkan drawing Pela Dunia di Bali. Padahal sebenarnya ini bukan pertama kalinya atlet asal Israel bertanding di Indonesia. Inilah sejumlah atlet Israel yang sempat tampil di berkompetisi di Indonesia bahkan ada yang baru berlaga pada Februari 2023 lalu. Yang pertama, ini adalah atlet badminton Israel namanya Misha Zilberman. Ia bertanding pada kejuaraan dunia badminton 11 Agustus 2015 di Istora Senayan, Jakarta. Tampilnya Zilberman di Indonesia juga sempat diwarnai kesulitan. Tanpa visa masuk Indonesia, Zilberman sempat bertahan di Singapura. Namun atas desakan Federasi Badminton Dunia, pihak Panitia Pelaksana Kejuaraan Dunia Badminton 2015 akhirnya turun tangan untuk kemudian bisa membantu Misha mendapatkan visa agar bisa kemudian berkompetisi di Jakarta. Visa akhirnya didapat 11 jam sebelum atlet ini tiba dan juga tampil bertanding. Namun Misha Zilberman langsung tersingkir oleh pebulu tangkis Taipei, Xu Zhen Hao di babak pertama. Yang kedua, ini di cabang olahraga Panjat Tebing. Ada dua atlet saudara, namanya adalah Yuval Shemla dan juga Noah Shiran. Sempat bertanding di Indonesia. Keduanya bertanding di Ajang Kejuaraan Dunia Panjat Tebing 2022 yang digelar di Lot 1617 SCBD Jakarta 24 sampai 26 September 2022. Kemudian ada atlet lainnya dari tiga atlet sepeda trek asal Israel yang bebas berkompetisi di Ajang UCI Tracking Cycling National Cup 2023 yang digelar pada 23 hingga 26 Februari silam. Ketiga atlet sepeda ini adalah Mikhail Yakovlev, Rotem Tene dan juga Slav Loginov. Mereka tampil berkompetisi di Jakarta International Velodrome tanpa ada polemik yang berarti. Itu tadi sederet atlet Israel yang sempat bertanding di Indonesia. Kita kembalikan ke Harjuno untuk informasi selanjutnya. Terima kasih telah menonton!